Hai sekarang masuk perjalanan sejarah wafat Nabi salallahu alaihi wa sallam biomanusia dan sifat manusia pasti akan mendapati maut-maut mengambil nafas koran surat 3-185 kullu nafsin zaiqatul maut jadi setiap yang berjiwa nafasnya pasti akan diambil oleh maut sehingga tidak bernafas lagi kalau sudah selesai sebelum diambil jadi mayit mayitun ada tasdidnya kurang surat 39-30 innaka mayitun kalian pasti akan wafat diambil nafasnya oleh siapa oleh malakul maut kurang surat 32 ayat 11 ya kuliah tawafakum malakul mauti lagi wukilabikum katakan kalian akan diwafatkan oleh malakul maut diambil kemudian jadilah mayit wafat dia ya Rasul salam kemudian wafat diteruskan perjuangan oleh para sahabat orang-orang orang soleh setelahnya sampailah tiba kemudian masa-masa orang mulai lupa dengan perjuangan perjuangan beliau orang mulai menyimpang dari beberapa hal dalam kehidupannya dia jadi semakin meluas sama persis zaman-zaman kita itu kalau sudah menyebar luas ajaran dan sebagainya semakin lupa dengan ajaran-ajaran pokoknya zaman Nabi Adam awalnya kuat-kuat-kuat-kuat ketika menyebar sudah sebuah wakabail kurang surat 49 ayat 13 muncul menyebar menyebar-menyebar tadinya banyak orang soleh bimbing meninggal lima orang begitu meninggal itu lima orang ada sua ada yao ada yaog dan sebagainya meninggal orang mulai lupa ingin ingat-ingat-ingat-ingat pada yang meninggal itu mulai bikin patung dan bikin patung melihat seperti yang ada yang melihat dari situ bikin sesajan dan sebagainya maka muncul penyembahan yang baru muncul ada solusi nah saat meluas-peluas-peluas itu khususnya di sekitaran tahun 362 hijrah sampai dengan tahun 567 hijrah ada yang menyebut tahunnya dari kisaran tahun 549 sampai dengan 630 ada yang menyebut tahun 567 sampai dengan 640 hijrah di tahun-tahun ini masa-masa krisis ketika orang sudah mulai lupa dengan perjuangan Nabi SAW sehingga banyak kemudian dari orang-orang yang sebelumnya masa-masa peperangan itu telah kemudian ditaklukan dan dibuka kebaikan-kebaikannya mereka kemudian memendam dendam kembali untuk menghimpun kekuatan dan mulai menyerang orang-orang Islam lagi karena lupa inilah kemudian menjadi lemah karena islam pada saat itu lupa dengan nabinya lupa dengan tuntunannya dan semacamnya maka momentum ketika lahirnya Nabi SAW di bulan Rabiul awal itu dihidupkan kembali di masa-masa ini untuk mengenalkan Nabi SAW ada yang mengatakan dihidupkan pada tanggal ini tahun-tahun kisaran tahun ini di wilayah Mesir pada dinasti Fatimiyah dinasti Ubaidiyah siapa yang menghidupkan namanya Abu Tamim Abu Tamim sekali lagi ya Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz Lidinillah ya Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz Lidinillah Abu Tamim Al-Mu'izz Lidinillah dihidupkan di kisaran tahun 362 567 hijrah di wilayah Mesir ini pendapat pertama mengatakan haluannya adalah Syiah di di haluan pertama Syiah di pendapat pertama dihidupkan hidupkan 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 cuman untuk perayaan ngenalkan ngenalkan disebutkan namanya siapa lahirnya dimana ibunya siapa bapaknya siapa dan seterusnya untuk mengenalkan kembali ada yang menyebutkan bukan bukan ini yang mempopulerkan ini yang mempopulerkan nya adalah nih kisaran masa 549 sampai 630 di wilayah mana Irbil Irbil ada di mana di Irak siapa memperolehkan pada saat itu yang mempulerkan pada saat itu namanya muzhaffar beliau muhafid Irbil gubernur provinsi Irbil di wilayah Irak gelarnya kunyanya Abu Sa'id Abu Sa'id muzhaffar kukabari beliau mempopulerkan ini mengumpulkan para ulama-ulama karena banyak kecenderungan dan lupa dengan nabi para pemudanya para macam-macam dikumpulkan oleh beliau ulamanya dikumpulkan para ahli tasawab dikumpulkan para alim dikumpulkan ustad-ustad dikumpulkan supaya menjelaskan tentang keutamaan nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan lagi ke pemuda supaya ingat dengan nabi jelaskan lagi siapa sosoknya apa kemuliaannya apa macam-macamnya kumpul mereka membahas kumpul 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 ada yang bikin shiir ada yang bikin kosidah ya tau kosidah nggak awas kalau kosidah apa kan terlantang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang dia buka-buka kosidah itu bukan rebana kosidah itu asalnya ini adalah baik-baik shiir yang sudah masuk kepada tujuh baik di shiir itu disebut shiir kalau satu baik disebut yatim satu baik aja kifanam kimin zikrah habibin waman zili bisa tiliwabain ad-dakuli fahau mali disebut baitun yatim baik yang menyendiri cuman satu baik itu baiknya ember el-qais ya dalam dalam kasidahnya namanya Ummu Aufa ditulis oleh beliau ember el-qais 150 tahun sebelum lahirnya nabi sallallahu alaihi wasallam yakifanam kimin zikrah habibin waman zili bisa tiliwabain ad-dakuli fahau mali begitu sedang lewat di bukit haumal lihat orang sedang bengong-bengong aja kenapa baru diputusin oleh kekasihnya kata beliau yang sedang diputus dari kekasih ayo move on bangun jangan anda memikirkan orang itu aja emang perempuan cuman satu di muka bumi Masya Allah catat luar ya cuman itu tidak disukai ember el-qais setelah itu jadi pangeran pujangga Nah kalau dituliskan lebih banyak-banyak sampai tujuh itu disebut dengan kosidah namanya dibait-baik syair yang sudah sampai tujuh baik disebut dengan kosidah imam syafi'i bikin baik sampai tujuh diteruskan diteruskan kosidah namanya kumpulan kosidah disebut dengan diwan diwan imam syafi'i diwan al-bukhturi diwan emri el-qais diwan nabi gha'adzibiyani dikumpulkan diwan zuher bin Abi Salma Abi Salma itu seorang yang benci dengan Nabi menjelek-jelekkan Nabi selalu melecehkan Nabi kemudian di masa-masa Islam masih jadi musuh sampai kemudian dihalalkan darahnya dikejar jadi boronan maka beliau kemudian menyamar zuher bin Abi Salma menyamar ingin taubat bayangkan ingin taubat nyamar datang ke hadapan Nabi ketika datang di hadapan Nabi salallahu alaihi salam dibuka saya zuher umar langsung ini dia pisahkan kepala dari badannya kata Nabi tunggu kamu datang ke sini kenapa ya Rasulullah apakah engkau diutus dengan syariat membunuh atau memaafkan saya diutus untuk memaafkan bukan membunuh bayangkan jadi membunuh itu maaf ya dalam Islam itu tidak tidak dibenarkan bukan untuk menyakiti orang pembunuhan terjadi hanya karena untuk menegakkan kebenaran hukuman yang sesuai awas menjaga jiwa itu aja dalam bentuk hukuman tapi menyakiti orang itu enggak boleh enggak boleh bahkan dosa akan bisa meraka jahandam kolon surah lima ayat ke-93 yang tadi malam saya bahas nah pada saat itu saya diutus untuk memaafkan maka beliau menuliskan puisi syair kosidah yang dikenal sampai dengan sekarang ya apa khasidahnya Oh indah sekali memuji Nabi di situ menyebutkan kemuliaannya putusannya itu khasidah nah pada saat kumpulan-kumpulan ini banyak orang bikin syir Nabi tentang Nabi banyak bikin tulisan-tulisan diantara tulisan-tulisan yang kita kenal sampai dengan sekarang ada yang disebut dengan barzanji ada yang disebut dengan dibah itu asalnya bukan bacaan-bacaan yang dilakukan bukan itu asalnya adalah syir-syir yang menerangkan tentang kehidupan Nabi Nabi siapa lahirnya dimana ibunya siapa Bapaknya siapa yang memberikan aslinya siapa dan seterusnya sampai tumbuh dewasa macam itu kisah sebetulnya cuman orang-orang ditulis dalam bentuk syir-syir itu punya irama dia punya 16 rumus dikenal dengan bahar setiap bahar ada iramanya bahar tawil iramanya tawilun lawudun alburi fadoilu faulun mafa ilun faulun mafa ilu ya barajas rajas mustaqilun 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 madid mufa'alatun mufa'alatun failatun mufa'alatun mufa'alatun failatun tala'al badru alayna min taniyatil wada'i wajabah shukru alayna madalillahi da'i toh madid ya rajas mustaqilun 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 sautu safiril bulbuli hayyaja kalbi thamili almau wa zahrumaa maa zahrilah bulmukali faantayas sayidani wa sayidi wa maulali fakam fakam tayyumuni huzayinun okai koli kotak tuh minwadzatin minfirih hadar wajuli faqala lalalala faqalala muharuli awal walat awal walat wali 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 faql tulatu walwili fabayinu lu'lu alikolatwina kada'ina rajas zulmukali ka'atan kakailali top 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 ada ditarik di masa-masa setelah itu jadi kemudian pusat ilmu dari nyanyian-nyanyian dari tulisan-tulisan jadi pusat ilmu apa di antara pusat ilmu itu rajas dipakai jadi Alfiyah Ibnu Malik seribu dua baik dimasukkan ke situ rumusnya rajas rajas muzdawad zaman jahiliyah jadi irama-irama nyanyian puisi zaman-zaman kehidupan nabi dan setelahnya jadi ilmu dibawa rumusnya dipakai ke dalam ilmu jadilah keluar kemudian Alfiyah kalamun alafun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun fuma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal-kawlu'am waqilmatun biha kalamun qabyu'am biljarni wa tanwini wanidawa'al wa mustadin nilismi tamizun hasal bita fa'alti atatwa ya if'alli wanulik balanna fi'lun yang menjali Alfiyah halo nah itu begitu ada Alfiyah hadith Imam Assyuti bikin Alfiyah hadith ada Alfiyah fi'unglumul Quran ada dikemas ilmu dulu seperti itu bikin syair syair itu asalnya bukan nyanyian asalnya adalah tentang tulisan-tulisan yang menunjukkan informasi nanti puncaknya terjadi ketika diambil alih Barat Ferdinand dengan Isabella bersatu ngumpul 1492 setelah perjanjian-perjanjian terdesias sebelum itu ngumpul keduanya menghancurkan Granada yang terakhir di Spanyol diambil hazanahnya dibawa lagi kemudian kembali lagi ke musik muncul rumusan CDF GBC GBC Davis G Davis GBC ABC D ABC's D ABC's D FGIS A FGIS AB Cisdis E B Cisdis E FGIS AIS B FGIS AIS B Cisdis 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 AIS Cis jadi ke piano, jadi ke gitar, jadi ke macam-macam, balik lagi dulu itu kalau antum buka diba, antum buka barzanji, itu isinya sebetulnya bukan nyanyian isinya itu ada doa-doa, isinya ada solawat, isinya ada doa untuk orang Islam isinya menerangkan kehidupan Nabi, itu asalnya cuman persoalannya, kalau dulu itu dibaca, orang paham, dijelaskan ini begini-begini itu taklim yang sekarang umumnya orang baca gak ngerti isinya itu masalahnya, jadi gak tau kalau itu pelajaran gak tau kalau isinya ada doa menerangkan Nabi tentang macam-macam bangkit lagi yuk, dekati lagi Nabi, ini perjuangannya Nabi lahir begini, ibunya begini, bapaknya begini ayo anda ikuti perjuangan Nabi, ikuti para ibu seperti ini, para ayah seperti ini seperti itu asalnya nah itu kemudian ada pendapat ketiga itu dibangkitkan, dipopulerkan oleh Salahuddin Al-Ayubi panglima paling hebat dalam Islam yang pernah lahir sepeninggal Nabi, sepeninggal sahabat dan seterusnya yang membebaskan Palestina itu disatat dalam sejarah namanya, dituliskan berbagai kisahnya dan dipuji dengan berbagai pujian yang diterapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan-lisan para sejarawan orang-orang Islam setelahnya beliau ternyata juga pernah membangkitkan bagian dari pasukan-pasukannya yang beliau sering amati katanya ingin buka Palestina, katanya ingin bebaskan Palestina tapi ketika malam-malam beliau lihat sebagian tentaranya ada yang sholat kata beliau ini sudah siap, sebagian masih ada yang ngobrol-ngobrol begadang, ah, hati-hati awas begadang, itu jangan begadang, kalau tidak ada perlunya, nah itu tidak ada perlunya pada begadang akhirnya apa yang terjadi kata beliau, ini belum siap mentalnya belum siap kedekatan dengan Allahnya masih kurang banyak dilihat masyarakatnya, makin jauh kemudian gak kenal Nabi, gak kenal macam-macam akhirnya dihidupkan oleh beliau di waktu-waktu itu ada yang mengatakan dihidupkan di bulan Rabiul awal untuk mengambil momentumnya ada yang mengatakan dihidupkan bahkan di luar bulan-bulan itu ayo kenali lagi Nabi, kenali lagi Nabi dikenalkan, dikenalkan, dikenalkan kumpulan-kumpulannya sampai populer disebut dengan kumpulan zikra, maulidin Nabi, zikra, bukan haflah kalau haflah itu perayaan ya kalau haflah itu pesta kalau zikra itu mengingat kumpul-kumpul untuk mengingat Nabi meneladani perjuangan-perjuangan dan kehidupan kalian beliau zikra, maulidin Nabi, zikranya kemudian dihilangkan untuk menunjuk pada mudof dan mudof ilih disebutkan maulid Nabi-nya ini rumus untuk mempercepat, yang penting bukan zikranya yang penting itu kita kenal dengan Nabi-nya sama dengan masjidil haram masjidil haram, kalau antum ke Mekah masjidnya dibuang, muncul kalimat haramnya di hotel-hotel tulisannya bukan masjidil haram tapi al-haram ya kemana, kemana, ke haram, ke haram, ke haram eh silakan, anda mau ke Mekah itu haram, 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 haram kemana pak, haram, saya gak mau, saya mengingat halal bukan itu, jadi gak ada hubungan halal dengan haram ini maksudnya masjid, masjidil haram masjid ini beda dengan masjid yang lain-lainnya zikranya dibuang, dimunculkan maulid Nabi-nya atau maulid Nabi-nya untuk mendekatkan pengenalan kepada Nabi-nya, bukan sekedar untuk mengingatkan